assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dbf channel kita dapat garapan tentang mengatasi bau step yang tembus ke dalam mesin nah bisa dilihat kondisinya nah nah yang tembus yang sebelah sini ya sebentar nah yang tembus yang sebelah sini ya jadi olinya kemana-mana bisa dilihat ya olinya kemana-mana nah untuk cara mengatasinya ada dua jalur alternatif tanpa harus melakukan yaitu turun mesin ya tanpa harus turun mesin kalaupun misalkan turun mesin bisa cuman dia lebih lama lagi atau membutuhkan waktu dan biaya yang agak lumayan nah kalau misalkan di bos gini satu lubang dia bisa mencapai 15 atau 20.000 nah siangpunya kebetulan katanya di bos saja diakalin aja dikarenakan yang satu biayanya minim yang kedua membutuhkan waktu yang lama nah sebelum lanjut ke video untuk teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu channel ini supaya berkembang kita belajar bersama oke kita lanjut ya untuk mengatasi bau yang tembus ke dalam mesin sebenarnya kalau misalkan mau memasang step dia harus sesuai bau ukurannya ya atau bau standar pabriknya nah segini ini kira-kira 2 mili nah pada saat tadi kita buka nah dia sudah menggunakan yang bau 4 mili ya jadi panjang bisa dilihat jadi jadi bisa tembus ke dalam mesin karena dipaksakan dipaksakan karena di dalam mesin rengkesnya dia tipis jadi rawan sekali pecah khusus untuk bagian sini kalau bagian sana mungkin tidak jauh beda jadi untuk teman-teman nih kalau misalkan mau memasang bau dia pastikan harus bau standarnya ya jangan sampai melebihi atau kepanjangan ya bisa menyebabkan tembus ke dalam mesin tadi rengkesan di dalam mesin otomatis oli pada keluar nah disini mau mengatasinya jadi pakai dua jalur alternatif yang ke satu pakai bau 14 bisa jadi kita bikin lubang dulu dibor dengan mata ukuran mata tapanya ayo mata bornya 9 mili mata tapanya dia M10 x125 nah untuk bau 14 nah cuma nanti di sini dipikin lubang lagi untuk bau 12 ya untuk bau step untuk bau step lalu disesakan segini nih jangan ditembusin ya kalau bikin lubang khusus untuk bau 14 kalau misalkan ditembusin sama aja bolong-bolong juga kan untuk tengahnya nah disesakan segini kenapa soalnya untuk menutupi oli yang di dalam jadi kalau misalkan kalau misalkan disesakan segini otomatis kan yang kesini nggak bolong nih padat nah yang kebawahnya boleh bolong nah disini eh yang keatas ini dia untuk menutupi saluran oli yang di dalam ya jadi si oli dia tidak rawan keluar nah lalu disini dia ada bos yang biasa saya pakai untuk bau 12 ini ini dalamnya bau 12 bisa dilihat sama teman-teman nah nah kalau misalkan ini ini dia sudah ada dratnya ya sudah dratnya jadi kita nggak usah bikin drat contohnya seperti bau 14 ini kan nggak ada dratnya jadi kita otomatis kita harus bikin dulu drat nah kalau ini tinggal bikin dratnya luar maksudnya kita tinggal bikin drat luar doang ini sudah ditutupi ya Nah sudah ditutupi jadi si oli tidak bakal keluar soalnya ini sudah tutup jadi sekarang kita tinggal bikin drat luar nah untuk bos bau 12 ini untuk matatapannya 7 per 16 per 14 ya Nah bisa dilihat 7 per 16 per 14 nah untuk bau 12 standarnya ini tanggal bau 12 ukurannya ukurannya untuk ukuran matatapannya 8x125 nah sekarang kita mau mencoba atau mau melakukan pakai bos ini ya jadi kita tidak memakai bau 14 soalnya kerja dua kali kalau misalkan pakai bau ini dia langsung satu kali jadi sekarang kita bikin lubangnya dulu ya menggunakan matapur dia matapurnya 9 mili ya sekarang langsung aja kita melakukan pengeboran nah untuk ukuran bos ini atau mau melakukan pengeboran pengebosan untuk ukuran bau 12 dia untuk matatapannya 7 per 16 per 14 dan untuk mata bornya 9 mili ya oke kita langsung aja bor ini sudah ya sudah dibor mohon maaf kalau tidak kelihatan soalnya terhalang sama ini kalau nggak saya perjelas dulu untuk kameranya oke ketat dan sini jelas ya sekarang kita tinggal melakukan pengeboran pengetapan nah untuk melakukan pengetapan untuk ketatnya jadi jangan ditembusin ya jangan ditembusin kalau misalkan ditembusin ini nanti nggak sudah di bor sudah dibor sudah dibor sudah dibor sudah dibor sudah di bor ya kalau misalkan polos kita akan bikin rot segini nih ya di sininya dia Nah bisa dilihat, ini baru setengah, ini tembus ke dalam ya, jadi sedikit lagi Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton